Suatu hari, Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan bersama sahabat Mereka tiba di suatu tempat yang sempit Sementara, waktu sholat sudah tiba Hujan turun mengiringi di sepanjang perjalanan mereka Tanah digenangi air hujan Langkah-langkah kuda membuat tanah semakin pecek Mereka tidak mungkin turun dari kendaraan untuk sholat Nabi Muhammad memerintahkan muazzin untuk mengumandangkan azan Setelah azan dikumandangkan, muazzin langsung koman Setelah itu, Nabi Muhammad maju dengan hewan tunggangannya Untuk mengimami para sahabat Sholat jamaah pun dilaksanakan tanpa turun dari kendaraan mereka masing-masing Mereka sholat dengan berisyarat Sujud mereka lebih rendah daripada ruku mereka Pernahkah kamu mengalami situasi yang sama dengan Rasulullah? Saat kamu berpergian, kamu tidak dapat melaksanakan sholat di masjid Akhirnya, kamu sholat di atas kendaraan Bagaimanakah cara sholat di atas kendaraan? Apakah sama dengan cara sholat biasa? Waktunya belajar bahasa Indonesia Kau ini, kamu akan belajar menyampaikan cara sholat di atas kendaraan Ayo melatih kemampuan berbicaramu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara sholat di atas kendaraan Satu, duduk bersander di kursi dengan pandangan mengarah ke bawah Dua, takbiratul ihram Allahu akbar Tiga, tangan kanan di atas tangan kiri disedekapkan di dada Sambil membaca al-fatihah dan surat pendek Empat, rukuk dengan sedikit menundukan badan Lima, bangkit iktidal kembali ke posisi semula Enam, sujud dengan menundukan badan lebih rendah daripada ketika rukuk Tujuh, duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk sempurna Delapan, sujud kembali dengan menundukan badan lebih rendah daripada ketika rukuk Sembilan, tasyahud dengan mengacungkan isyarat jari telunjuk Sepuluh, mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan ke kiri Tugas satu, kerjakanlah tugas pilihan ganda dari gurumu dengan memasukkan kata sandi berikut ini Tugas dua, buatlah video praktik menyampaikan cara sholat di atas kendaraan Kirim video ke grup telegram kelasmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh